Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba mengkritisi peluhan PLT Kepala Sekolah SMP dan SD di Kabupaten Toba yang belum di-definitikasi. Ketua Fraksi PKB DPRD Toba, Sabarudin Tambunan dalam pandangan fraksinya mengatakan masih banyak sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama yang belum memiliki pimpinan yang definitif sejak 3 tahun belakang ini. Terdapat sekitar 87 sekolah yang belum memiliki pimpinan definitif sehingga tunjangan jabatan yang sudah dianggarkan tidak bisa direalisasikan. Hal tersebut dikatakan Ketua PKB DPRD Toba, Sabarudin pada acara rapat paripurna di gedung DPRD Toba. Menurut Sabarudin, DPRD Toba akan melakukan hak interpelasi kepada Bupati akibat banyaknya kebijakan Bupati yang mengabaikan peraturan-peraturan yang berlaku. Ini kan secara Bupati saya akan mengkritisi kenapa masih ada pembiharan, adanya sekitar 87 lebih kepala sekolah SD dan SMP. Sekolah Bupati Toba sampai saat ini belum definitif. Ada yang PT, ada yang PLK, sudah 2-3 tahun lamanya. Bahkan ada yang 4 tahun. Nah disini kan pasti Saudara Bupati paham gak dia ini masalah keuangan dan gerokrasi pemerintah ini. Masalah kinerja. Nah, seharusnya Bupati harus melatih itu segera. Kami berpikir kalau ini tidak dilantik dalam waktu dekat, kami akan melakukan hak interpelasi kepada Saudara Bupati. Sementara Bupati Toba, Poltaksitorus, menanggapi masukan dan kritikan yang disampaikan fraksi PKB DPRD Toba mengatakan hal tersebut sangat lumrah demi kemajuan dan pembangunan Kebupaten Toba ke depannya. Menurut Bupati Toba, sesuai dengan kritikan yang disampaikan fraksi PKB terkait belum di definitifnya, para APLT Kepala Sekolah pada saat ini pihaknya masih melakukan penilaian atas prestasi yang diraih agar sesuai yang diharapkan, sehingga nantinya dapat menajukan Kebupaten Toba di bidang pendidikan. Kita ingin melihat prestasi mereka, karena ini kalau kita angkat tanpa prestasi, itu resikonya pada ratusan bakar ribuan murid kita. Jadi kita ingin guru yang kita angkat itu tidak salah dikaitnya. Jadi tidak ada lagi alasan, ini kita sudah kasih waktu untuk menunjukkan prestasinya. Kalau dikatakan, kenapa kamu tidak berprestasi? Karena saya belum diangkat, itu tidak berarti. Diangkat tak diangkat, atau definitif, atau masih PLT, harus memberikan prestasi.